Dalam contoh yang sama, misalnya siapa yang memesan minuman tersebut? Minuman tersebut berada paling lama dalam pengusahaan siapa? Apakah ketika orang tersebut mengasai minuman, adakah gerak-geri yang mencurigakan? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa dialah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah corporating evidence. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti lain, kendatibun bukti-bukti tersebut hanya sebagai circumstantial evidence. Ketiga, secara material, apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka hakim dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Di sini, hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau objektif standing hidden. Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan satu tidak pidana tersebut. Menimbang, bahwa terkait dengan contoh seorang pelaku pembunuhan korban dengan menggunakan racun cyanida yang dimasukkan dalam minuman kopi, maka menurut majlis hakim, fakta-fakta yang relevan untuk dijawab adalah, apakah benar di dalam kopi tersebut mengandung racun cyanida? Apakah benar ada racun cyanida di tubuh korban akibat minum kopi? Apakah benar akibat racun yang ada di tubuh korban menyebabkan dia meninggal dunia? Apakah benar pelaku yang menguasai minuman tersebut sebelum diminum oleh korban? Siapakah yang diduga memasukkan racun cyanida tersebut ke dalam kopi? Ini maksud, apabila perbuatan-perbuatan tersebut terjawab dan terbukti, maka dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, pelaku telah dengan sengaja dan berencana melakukan pemulihan terhadap korban, semuanya itu akan terjawab dalam unsur-unsur dakwaan jaksa penuntumum yang akan dipertimbangkan berikutnya. Dengan demikian, majlis hakim akan bertimbangkan secara komprensif setiap jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntumum dan penasihat hukum terdakwa, sejauh mana kebenaran jawaban dan perilaku terdakwa selama dalam proses persidangan. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang didengar di persidangan, keterangan atau petunjuk mana yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka majlis hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut. Satu, bahwa benar terdakwa mulai berteman dengan korban lain Mirna Salihin, atau korban Mirna, saksi Bonjuita alias Honey atau saksi Honey dan Vera Rusli atau saksi Vera di kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Dua, pada tahun 2008, terdakwa Jessica, korban Mirna, saksi Honey dan saksi Vera Rusli sama-sama lulusan dari kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia, dan setelah korban Mirna, saksi Honey dan Vera Rusli selesai kuliah di Australia, memutuskan kembali ke Indonesia. Sedangkan terdakwa menetap di Australia, namun antara terdakwa dengan korban Mirna masih sering berhubungan. Kami ulangi, masih sering berhubungan baik dan terdakwa selalu menyempatkan diri untuk bertemu apabila korban Mirna datang ke Australia ataupun kalau terdakwa kembali ke Indonesia. Tiga, bahwa sekitar bulan Juli 2014, terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia sebagai desainer grafis dan mempunyai atasan bernama Christy Lois Carter. Selama bekerja di NSW Ambulance, terdakwa pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada korban yang dilakukan pada minggu pertama kerja di NSW Ambulance, sehingga terdakwa setidaknya mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban yang mendapatkan musibah. Empat, bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Christy, kalau ada teman perempuannya yang akan menikah di Indonesia yang katanya akan menikah dengan mantan pacar terdakwa. Tetapi terdakwa tidak mau memberitahu siapa nama kawannya yang akan menikah tersebut. Lima, bahwa pada akhir tahun 2014, terdakwa memiliki pacar bernama Patrick, terdakwa sangat terobsesi dengan Patrick dan terdakwa sangat cumburuan jika ada perempuan lain yang dekat dengan Patrick. Namun sekitar awal tahun 2015, hubungan terdakwa dengan Patrick menjadi retak, mengakibatkan terdakwa menjadi depresi, sehingga terdakwa pernah dirawat di rumah sakit Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015. Enam, bahwa setelah terdakwa mengalami berbagai masalah pribadi, masalah hukum dan pekerjaan di Australia, terdakwa memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mencari pekerjaan dan langsung menghubungi korban yang sudah sekian lama terputus pertemanannya. Tujuh, bahwa korban Mirna mengetahui permasalahan hubungan percintaan antara terdakwa dengan pacarnya bernama Patrick. Hal itu diketahui korban Mirna ketika terdakwa Jessica memberitahukannya kepada korban Mirna sehingga menasihati terdakwa agar memutuskan hubungan pacar dengan Patrick yang suka kasar dan pemakaian narkoba. Terlebih, Patrick suka memanfaatkan terdakwa untuk membeli sesuatu guna kepentingan Patrick, sehingga korban Mirna menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak bermodal. Ternyata nasihat tersebut membuat terdakwa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna sebab terdakwa begitu terobsesi dengan pacarnya Patrick yang seharusnya menurut terdakwa Jessica. Korban Mirna bisa memberikan solusi bagaimana